ya benar dulu sini memang ada lapangan landasan pesawat Sampung dulu memang ada di Pondok sekarang rujo ini tuh sekitar tahun 80-an 80-an itu landasan itu dari raja timur memanjang ke barat sekitar satu kilometer satu kilometer landasan tanah yang tumbuh apa rumput dia kan tanah rumput dulu yang digunakan kalau bisa dibilang orang-orang yang penting ya kalau dulu orang-orang gede dari perusahaan ini yang dari Medan yang mau turun ke pisaran dia memakai pesawat pesawat itu dulu kalau ingat dulu tuan lavender tuan lavender kalau dia mau ke HO ataupun kantor besar dia memakai pesawat yaitu pesawatnya yaitu dulu PNP ataupun PNR itu dulu muatan yang PNP itu 12 orang ketika itu anda ada pilotnya dia bercerita itu muatan 12 orang di dalamnya PNR dan sama juga di apanya itu kapasitasnya 12 orang enggak kalau dulu dia disini cuman cuman satu dia karena belum pernah dua gitu sampai parkir atau pun sampai malam dia belum pernah begitu datang mungkin yang lavender itu ke kantor besar begitu pulang lagi dia berangkat dia pulang itu batu itu yaitu untuk yang dulu untuk bendera bendera ada besar sekitar ada sepuluh meter dia dengan apanya bulat dia ingat kali warna kuning ketika itu jadi batu itu mungkin untuk pandasi ya pandasi dari tiang bendera itu Oh ketika itu ada mau penanaman ini peneman rambung jadi beko yang menggeser batu yang sekarang ini yang ada di pinggir jalan itu ada segi yang keempat itu dan beko yang mengangkatnya Iya dia berada di tengah di tengah-tengah lapangan kalau naik enggak tapi ketika pesawat mau berangkat selalu kecil-kecil kami itu di belakang ketika mau berangkat itu angin kan banyak jadi rame-rame di situ di belakang pakai baju kita buka kita lempar sampai terbang ada sepuluhan meter itu kan rame-rame di situ begitu dia mau menaik rame-rame kami di belakang itu untuk apa angin itu karena anginnya terlalu kencang itu kan jadi main-main di belakang semua orang yang nengok situ banyak orang dari luar juga yang menengok kemarin ini karena pesawat kalau dia mau turun itu dia ada berputar dulu di atas ada dua kali muter jadi orang dari luar pondok sini kan berarti orang itu tahu bahwa pesawat itu mau turun jadi orang itu banyak yang datang ke lapangan pesawat sini oh ya setelah lapangan pesawat itu enggak ada turun kemari itu itu untuk latihan orang-orang hal dan golok ya di sini udah ada gudang geta sudah memang udah aktif udah ada memang kita apa untuk penembangan geta demamu dari dulu itu penembangan geta ya dulu ada juga pesawat yang untuk penyemprotan hama wereng ketika itu eh lokasi di rawang itu yaitu diserang atau wereng jadi dulu penyemprotannya pesawatnya itu disini untuk apa pengobatan ataupun racun-racun hama yang dari lapangan sini memang ya memang benar disini memang ada dulu kandasan untuk pesawat dan perusahaan memang ada di pondok karang rejol